Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, dan Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk! Al-Quran tidak membatasi diri hanya dengan menyebutkan makanan yang diizinkan dan yang tidak diperbolehkan Tapi juga memberi tips bermanfaat mengenai diet seimbang Makanan yang mengandung sebagian besar jika tidak semua bahan bermanfaat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, penguatan, dan perbaikan tumbuh manusia Bahan-bahan ini meliputi protein hewani, lemak, kalsium, zat besi, garam, dan lain-lain Diet yang paling seimbang terdiri dari daging, ikan, susu segar, keju, dan buah Baik referensi langsung maupun tidak langsung telah dibuat mengenai hal tersebut Nah, apasajakah menu makanan yang sehat yang disarankan dan disampaikan dalam Al-Quran dan Hadis? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepun Islam Oficial Protein Referensi mengenai pentingnya protein daging dalam makanan manusia disampaikan dalam Surat An-Nahal Ayat 5 Dan ternak, dia telah menciptakan mereka untukmu Di dalamnya ada kehangatan, pakaian, dan banyak manfaat Dan dari mereka yang kamu makan Ikan selalu dianggap sebagai makanan dengan protein sangat tinggi dan sangat penting untuk dikonsumsi manusia Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Fatir Ayat 12 Dan dari mereka berdua, air tawar dan air asin Kamu makan daging yang segar atau ikan Susu Kegunaan susu segar ditekankan dalam Al-Quran Surat An-Nahal Ayat 66 Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya Atau berupa susu yang bersih antara tahi dan darah Yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya Buah-Buahan Demikian pula ada ayat-ayat yang mencakup seluruh jajaran buah-buahan, salad, dan sayuran Yang juga memainkan peran penting dalam diet berkizi dan seimbang Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-An'am Ayat 99 Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menculai Dan kebun-kebun anggur dan kami keluarkan pula zaitun dan delima Yang serupa dan yang tidak serupa Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah Dan perhatikan pula lah kematangannya Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang beriman Islam menjadi agama yang lengkap juga mengajarkan dan menasihati orang beriman tentang metode makan yang terbaik Orang-orang percaya disarankan untuk bersikap moderat dalam setiap aspek kehidupan Referensi langsung telah dibuat dalam Al-Quran tentang moderasi dalam makan dan minum Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf Ayat 31 Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kelemahan terburuk seseorang adalah perutnya Jika Anda harus makan, pastikan Anda mengisi sepertiga perut Anda dengan makanan Sepertiga dengan air dan biarkan sepertiga untuk udara, biarkan kosong Perut adalah tangki tubuh dan pembuluh darah turun ke sana Bila perut sehat, maka vena kembali dalam kondisi sehat Namun bila dalam kondisi buruk, mereka kembali berpenyakit Jadi disarankan untuk selalu menjaga perutnya dan menahan diri dari makanan dan praktik yang bisa mencemari perut dengan berbagai penyakit Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk selalu berhenti makan sebelum perutnya benar-benar penuh Berhenti makan saat keinginan untuk makan lebih banyak masih ada Dari semua yang telah disebutkan, pentingnya makan sehat, diet seimbang, dan higienis dapat dipahami dalam Al-Quran dan Sunnah Islam telah menekankan pentingnya hal-hal ini sejak awal tidak seperti otoritas kesehatan dan lain-lain Yang baru saja mulai menekankan pentingnya hal tersebut Ini bisa dihitung sebagai permata lain yang mengwujudkan kesempurnaan Islam Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!